selamat menikmati paling murah harganya ini teman-teman ya jadi jangan berasumsi kalau teman-teman pengen membangun PLTS itu harganya mahal PLTS murah pun seperti yang saya miliki bisa-bisa saja teman-teman gitu ya ini bisa dilihat teman-teman kalau ini aki bekas motor saya teman-teman yang sudah tidak bisa menyalakan starter kemudian saya copot lalu disini saya ganti air zuruhnya ya saya campur antara air zuruh merah dan air zuruh yang benih itu kemudian saya masukkan teman-teman ya lalu saya charger lagi teman-teman alhamdulillah volnya naik menjadi 12,6 ya teman-teman ya bisa dilihat ya ini menjadi PLTS sangat murah banget teman-teman mungkin harganya ya 300 ribu ya teman-teman ya karena ini aki bekas ya teman-teman alias tidak membayar ya tidak modal karena sudah sudah apa ya namanya sudah tinggal menggunakan itu teman-teman ya kemudian untuk SCC ini 70 ribu ya teman-teman ya 70 ribu kalau yang ini untuk voltage digitalnya itu 10 ribu ya kalau tidak salah ini teman-teman ya 10 ribu 80 ribu kemudian untuk lampu lednya ini 5 watt 5 volt teman-teman ini harganya 9 ribu teman-teman jadi berapa ya 70 80 89 ribu teman-teman lalu ditambah untuk panel sorenya di atas saya menggunakan yang 20 WP sekitar 250 sampai 300 ya teman-teman ya kayak gitu teman-teman jadi berapa tadi 250 ditambah 89 ribu 9 ribu teman-teman ya berapa itu di jumlah sendiri ya teman-teman ya gitu jadi sudah bisa membuat PLTS teman-teman dan ini PLTS saya ini PLTS voltage rendah teman-teman hanya 5 volt saja ya disini karena saya menggunakan lampu 5 watt DC 5 volt dan langsung saya gak usah ribet-ribet saya colokan disini teman-teman di lubang USB ini ya kayak gitu jadi sudah bisa nyala teman-teman ya gitu teman-teman tinggal kalau mau butuh ya dicolokan saja teman-teman ya kayak gitu dan ini untuk settingan cut off nya di 11,5 teman-teman ya 11,5 sudah cut off ya kayak gitu soalnya kalau untuk lubang USB ini slot USB ini adalah ngikutnya settingan cut off saja kayak gitu teman-teman ya lumayan teman-teman bisa dimanfaatkan ya saya tes ya teman-teman ya karena akinya juga aki bekas ya teman-teman ya ya saya setel default 11,5 lah teman-teman hitung-hitung kalau rusak ya sudah lah karena emang dasarnya juga ini aki bekas ya teman-teman ya kita solokan teman-teman disini sudah nyala teman-teman tuh oke kan inilah teman-teman PLTS paling murah dan super murah sekali ya teman-teman ya di bawah 500 ribu rupiah teman-teman silahkan di coba teman-teman kalau punya aki motor yang seperti ini bisa dimanfaatkan kembali untuk PLTS voltage rendah ya kayak gitu mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagikan terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati